Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam tutup hari kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa contoh perhitungan selangkiakinan atau confidence interval. Nah, yang pertama adalah kasus perhitungan selangkiakinan untuk rata populasi jika kita mengetahui simpangan baku populasinya. Jadi, sigma dianggap diketahui. Kasusnya bisa dapet sendiri secara lebih rinci nanti. Intinya adalah ada satu sampel, sampel sampah perkotaan atau MSW yang diukur adalah kadar airnya. Masalah kadar air ini sangat penting dalam proses konversi sampah tadi menjadi energi listrik. Kadar air tadi diketahui terdistribusi secara normal dengan simpangan baku 7,5% berat. Dalam 10 pengiriman terakhir, hasil pengukuran rata-rata kadar airnya, jadi ini adalah suatu cuplikan yang berukuran 10. Rata cuplikannya adalah 34,8% berat, kemudian kita diminta untuk menghitung selangkiakinan rata populasi pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat keberatian 5%. Cuplikannya kecil, tetapi Anda mengetahui nilai sigma atau simpangan baku populasi. Jadi, kita menggunakan variable acak Z dalam perhitungan selangkiakinan. Kasus yang serupa bisa Anda lakukan juga jika sigma-nya tidak diketahui tetapi ukuran sampel besar, artinya n lebih besar dari 30, Anda pun juga bisa menggunakan Z. Oke, saya langsung saja buka rumusnya, ini cukup mudah berhitungannya, ini adalah rumus selangkiakinannya, ini rata cuplikan, dan ini adalah galat cuplikan atau sampling error. Anda tinggal masuk-masukkan saja, angkanya semuanya sudah ada ya. Jadi, rata cuplikannya adalah 34,8%, kemudian nilai Z-nya kalau Anda cari pada tingkat keberatian 5%, ketemunya adalah plus minus 1,96%. Kemudian simpangan baku populasi, dia nggak beri ketahui ya, 7,5%. Dan N adalah ukuran sampel, yaitu 10. Oke, maka kita peroleh hasilnya demikian, ini rata cuplikan, sekali lagi, dan ini adalah galat cuplikan. Nah, perhatikan lebih lanjut mengenai besaran Z, dari mana memperolehnya. Ini adalah kurva distribusi Z, kemudian daerah yang diarsir, ini adalah alfa atau probabilitasnya. Masalah perhitungan selangkiakinan selalu berupa probabilitas dua sisi, batas bawah dan batas. Jika Anda tetapkan bahwa nilai total probabilitasnya kiri sebelah kanan adalah 5%, yaitu adalah tingkat keberatian, maka nilai Z yang membatasi daerah tersebut adalah plus minus 1,96. Seperti demikian. Apa yang terjadi dengan galat cuplikan, jika tingkat keyakinan saya ubah. Katakanlah misalkan diturunkan ke 90% atau naik ke 99%. Kita tinja satu dulu ya, jika diturunkan ke 90%. Karena Anda turunkan tingkat keyakinan menjadi 90%, maka sama saja dengan mengatakan probabilitasnya Anda naikkan menjadi 10%. Jadi tingkat keberatiannya naik menjadi 10%, dibagi kiri dan kanan sama besar, 5%, 5%. Jika Anda naikkan probabilitasnya, maka nilai Znya akan bergerak menyempit ke dalam. Nilai Znya sekarang menjadi plus minus 1,645. Sehingga jika angka ini kemudian Anda masukkan ke dalam rumus untuk galat cuplikan, Anda akan melihat bahwa galat cuplikannya menjadi lebih kecil. Atau selang keyakinannya menjadi lebih sempit, manakala Anda turunkan tingkat keyakinan. Nah, nilai Z ini juga bisa Anda cari dengan software, misalkan dengan Excel. Kalau Anda menggunakan Excel, maka Anda menggunakan perintah demikian. Norms, INV, kemudian Anda masukkan nilai probabilitasnya. Distribusi Z di Excel itu basisnya adalah satu sisi sebelah kiri. Jadi, kalau Anda masukkan norms, INV 0,025, Anda akan mendapatkan angka minus 1,96. Dan jika Anda masukkan probabilitasnya 0,975, Anda akan mendapatkan nilai plus 1,96. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kasus 2, ini adalah perintungan selang keyakinan rata-rata populasi di mana sigma-nya tidak diketahui dan cuplikannya kecil. Anehkan sigma tidak dapat dianggap diketahui, karena pasokan MSW tadi, sampah tadi, sangat tidak konsisten kadar airnya. Hasil pengukuran terhadap 8 batch terakhir memberikan rata-rata cuplikan sebesar 27,8 persen berat, dengan simpangan bakunya cukup besar di sini, yaitu 12,3. Perkirakan rata-rata kadar air populasi MSW pada tingkat keberhatian 10 persen. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa sigmanya diketahui, dan sesudah itu sampelnya pun juga kecil. Karena demikian, maka ini adalah kasus yang ketidakpastian lebih tinggi. Maka kita tidak bisa menggunakan Z, tetapi harus menggunakan bilangan T. Derajat kebebasannya adalah nu sama dengan n yang satu sama dengan tujuh, ya, 8 kurangnya satu. Ini adalah rumus selang keyakinannya. Anda perhatikan, rumusnya serupa bentuknya dengan kasus sebelumnya, tetapi di sini alih-alih Z kita menggunakan besaran T, dan di sini kita menggunakan simpangan baku cuplikan, diberi simbol S. Oke, kita masukkan rata sampelnya 27,8, simpangan baku sampelnya 12,3, n-nya sama dengan 8, kemudian nilai T-nya kita baca dari tabel sebesar 1,895. Ingat, variable T itu tidak hanya ditentukan oleh alphanya, tetapi juga ditentukan oleh derajat kebebasan. Maka didapat, mu-nya adalah demikian. Jadi, rata-rata populasinya sama dengan rata-rata cuplikan dikoreksi dengan gala cuplikan. Gala cuplikannya di sini Anda lihat lebih besar daripada persoalan sebelumnya ya, karena S-nya lebih besar, kemudian Anda menggunakan T. Nilai T itu pasti lebih besar daripada Z untuk probabilitas alphanya yang sama. Perhatikan mengenai bilangan T-nya, bagaimana cara mencarinya. Anda bisa baca sendiri di slide tentang teorinya untuk mencari T di tabel. Kalau Anda mau menggunakan Excel, maka perintah yang digunakan adalah TINV. TINV, kemudian Anda masukkan nilai probabilitasnya, dan dibatasi dengan tanda titik koma, kemudian Anda masukkan derajat kebebasannya. Nah, perhatikan perbedaannya dengan perintah norm si INV di halaman sebelumnya. TINV ini basis dari Excel adalah probabilitasnya dua sisi. Jadi, kalau Anda masukkan 0,1, otomatis langsung dipecah sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti yang kita perlukan untuk soal ini. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir. Selang keyakinan varian sepopulasi. Lanjutkan kasus nomor 2 sebelumnya dengan menghitung selang keyakinan varian sepopulasi sigma kuadrat pada tingkat keyakinan 90%. Rumus selang keyakinan seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya di slide tentang teorinya adalah demikian. Kita menggunakan variabel acak ki kuadrat atau kai square. Tingkat keberatian alpha sama dengan 0,1, kemudian derajat kebebasannya 8-1 sama dengan 7. Simpangan baku sampelnya adalah 12,3%. Nah, nilai-nilai batas key kuadratnya untuk probabilitas 0,05. Jadi, probabilitas sebelah kanan 14,067. Sementara untuk probabilitas 0,95 nilainya adalah 2,167. Ingat, key kuadrat basisnya adalah integralnya sebelah kanan, satu sisi sebelah kanan. Makanya, probabilitasnya dihitungnya dari kanan ke kiri. Makanya di sini jika probabilitasnya lebih besar, nilai key square-nya malah lebih kecil. Dia bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian, masukkan rumus-rumus angka-angka tersebut ke rumus confidence interval. Kita peroleh, batas kirinya adalah 75,28 dan batas kanannya 488,71. Sehingga kalau yang diminta adalah selang keyakinan jepangan baku, Anda tinggal cari akar-akarnya saja. Batas kiri di akar, batas kanan di akar, Anda dapat selang keyakinan seperti demikian. Sekarang kita tinjau sedikit mengenai bilangan-bilangan kai square. Bagaimana mencarinya di Excel. Anda bisa menggunakan, untuk yang pertama ya, Anda tinggal masukkan nilai probabilitas dan derajat kebebasannya ke dalam perintah KINV. Kemudian, untuk yang sebelah, batas sebelah kiri, sama juga, Anda masukkan probabilitas 0,95 dan derajat kebebasannya 7. Anda pisahkan dengan titik koma. Sangat simpel, silakan Anda coba sendiri di Excel. Oke, jadi demikian tutorial untuk perhitungan selang keyakinan, dan kita akan berjumpa di tutorial berikutnya tentang perhitungan uji potasias. Terima kasih atas perhatian Anda.